5 hari, bayamu masih menghalangi hatiku Berlari, bagaimana ku bisa temukan cia Gimana kemarin? Aku yang harusnya nanya kalian gimana kemarin? Biar gak move on deh Gokil gak sih? Seru gak? Aku tuh sebenernya ada kan Aku ngeliatin sebelum sehari Sehari sebelum konser Pisiska Kan jadi semua member tuh bener-bener pada pergi kan Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indra Mayu, ada yang ke Kemana? Ke Puntiana kan Terus kayak Aku tuh ngeliat Dan kan ke Ellie Kalau Ellie kan dia ada live air itu kan Terus aku sama Onil tuh bener-bener berdua Kan kalian sukanya Ini di Twitter ini kan Apa? Ngeliatin nih bener-bener semuanya pada berangkat Kecuali Lulu dan Onil Gitu kan Terus aku kayak Ngebacanya Kalo gak tau aja aku ada disana Aku bakal ada di Kasih Apakah diriku Telah jatuh pada Ilusi yang ku Ciptakan Dalam Bikin Jangan nonton Eh jangan nonton Iya jangan dengerin Aku lagi gak ini weh Lagi gak kuliah Masih gak kuliah Eh jangan bolus Ah malas Kau tenangkan ku Kupikir Dirimu nyatakan Cinta Seakan Kau beri jawabnya Apakah diriku Telah jatuh pada Los bolos Pagi-pagi Showroom Udah makan Belum Kita Berdua Merasa Cinta Eh by the way Guys Jadi aku kan kemarin Iseng ya Nyari Apa Cari Cari perhatian Iya Apa gak Bucanda Cari 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 masalah Engga Bukan Bukan juga Jadi kemarin Kalau aku cari-cari Kayak Apa Kerangka Kasur Namanya apa guys Dipan ya Dipan Aku nyari Dipan Gitu kan Di Di Online Gitu Terus Aku kayak Hah Harganya Mahal Banget Iya Maksudnya Aku pikir tuh Engga Sekasur Kasurnya Aku pikir tuh Kasur Harganya Cuma Berapa sih Sejuta Cuma Sejuta Sejuta Setengah Dua juta Tapi Ternyata Mahal ya guys Sumba Aku baru tau Lagi Ternyata Dia bisa sampai Tiga juta Aku baru tau Sumba Sumba Kayak Oh my god Kenapa kamu bisa semua hal itu Kamu keren Kamu juga keren Lepaskanmu Hanya dirimu Satu yang ku mau Karena bagiku Tak ada yang sepertimu Dekatku Eh gimana guys Kemarin Kalian siapa yang nonton Ku harap Ku harap kau tak pergi Tinggalkan ku sendiri Kasih Seharusnya kita tak bersama Sejujurnya Sejujurnya ya Kemarin Walaupun Kayak Bahkan Aku kan biasanya Masa kayak MC Yaudah lah Gitu kan ya Aduh Jadi serang Kayak Aduh Bentar Bentar MC Aduh Kenapa jadi serang Jadi MC Kemarin Bahkan MC aja Aku deg-degan Banget Kayak Literally mau masuk Aku sama O'Neil Ngomong gini O'Neil O'Neil Nggak O'Neil ngomong gini Gue lemes banget Gue gak bisa Gue gak bisa Kaki gue lemes banget Kayak Kayak Oh my god Kayak Bener-bener Deg-degan banget guys Kayak Membawa acara orang lain Gitu lah Kayak Terus bener-bener orangnya kan Dikit ya Maksudnya yang performnya Dikit Eh bukan Dikit lagi Bahkan ini kan kok si Olococor ya Bener-bener kayak Sepi gitu kan Di backstage aja tuh Kayak kita Biasanya Bare-bareng Aduh-aduh gitu Bareng-bareng Ini bener-bener kita yang Cuma berdu Bertiga Terus Kayak Biasanya MC aja Bareng kan Banyakan Eh terima kasih Kak Rian Eh banyak banget Sumpah Terima kasih ya Terima kasih yang baik Total Total Penonton kemarin Berapa Gak tau Berapa ya Kompetensi berapa ya 800 900 1000 Waduh Ngomongnya dijaga ya 800 800 ya Iya Bukan sampai matibu Oh gak sampai seribu ya I'm super shy Super shy I would have met Like make it mine Make it mine Take it mine On my mind All the time Besok buat konser solo Emang kapasitas Nyawa segitu gak sih guys Karena kan dia emang Sebenernya adalah gedung teater gitu kan Jadi emang yang Kursinya juga udah ada Dari sana Dan emang kapasitasnya segitu Jadi YDDA Yang dapet-dapet aja Gitu kan Iya kan Sampai Kalah 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 Semangat ya guys Paling suka lagu apa Di asal Lagu Kamu Sama Lagu Seharusnya kita tidak bersama Eh Ilusi Aduh gak bisa Gak bisa Tapi mudah mencinta juga enak Aduh gimana ya Doain Verif Eh Emang belum ya Belum diinin ya Eh Kalo kayak gitu gimana sih guys Aku Aku gak ngerti deh sebenernya Verifnya tuh Dihamin berapa ya Kalo kalian Mau buat lagu Eh Maksudnya apa ya Kalo kalian Mau bikin Iya Mau bikin lagu Kalian pengen bikin lagu Yang kayak gimana guys Ini aku bukan mau bikin lagu ya guys Ini cuma nanya aja Ini sepik-sepik ini Apa yang pengen kalian ceritakan Dari hidup kalian Apakah Cerita orang lain Atau cerita diri sendiri Atau pengalaman diri sendiri Bikin aja Gampang ya Cerita member Cerita member gimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi juga Ngasih di sekolah Dua kali Terima kasih Terima kasih Kalian bikin lagu Kalian mau ceritain diri kalian Tentang yang seperti apa Sumpah siapa yang kalo denger lagu Kamu bisa senyum-senyum sendiri Kamu kayak Kayak Aduh gitu Setiap dengerinnya kayak Kau suka ada Untukmu Kau seperti mentari Kau harus Lalu gue kerja dulu Iya guys Yang sekolah-sekolah Yang kerja-kerja Lihat disini nih Mau bikin lagu Cantil Iya ya Aku pengennya kayak Kalo misalnya Aku bisa buat lagu ya Kalo bisa Kalo bisa Ini kan gak bisa Belum bisa Belum bisa Tapi emang gak bisa Agak-agak ya Mampu ini Ya ilusi aja ya guys Angan-angan aja dulu kan Kayak pengennya tuh R&B 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 Atau enggak Kalian suka gak sih Kayak instrumentnya yang Broadway gitu Kayak keren gitu Kayak megah gitu Rasanya Tak akan Biarkan ku terluka Tak pernah takut Bila ada Hadirmu di sisiku Hariku Kita lusuk Kita seumuran Bohong Bila itu Memberdebar Semua orang Relate gak sih Semua Cuma ini kayak Aku tuh suka Lagu ini Karena Apa ya Aku gak ngerti Bisa bikin Senyum aja gitu Dirimu Aku juga Sebenernya aku tuh gak suka Ya guys Pee maaf ya Aku 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 ganti Aku mau nunggu ini Aku tau gak Sebenernya aku tuh gak suka Yang Ini apa Genre nya apa ya guys Rock Rock Punk Aku tuh sebenernya gak suka banget Sepah Apa Punk Punk Rock Sejujurnya Aku Kalo di Bilang Suka Genre ini Gak Aku gak suka banget Sebenernya Kayak Aku gak suka Tipe yang Basic gitu loh guys Tapi masalah ini kayak dikemasnya dengan Baik banget gitu Kayak Enak gitu loh Di teling aku Gak terlalu Berisik gitu loh Kayak aku Kurang suka yang Berisik gitu loh guys Kayak yang Gitu deh Kayak ngerti gak sih Iya aku Lebih suka yang Melow Yang bisa Kan cara menikmati orang Emang berbeda ya Sumpah Tapi ini enak guys Kalau Fai kan agak Agak Melow banget ya guys Kalau Fai Ya kayaknya Kalau buat Dinyanyiin Kayak kurang gitu Lebih bagus Instrumen aja I Gitu 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 E apa ya? aku lupa deh dikasih tau sama kakak kakak JOT tapi aku lupa cover lain juga wow cover lagu apa? guys siapa yang wow kemarin speechless liat Fushidara musim panas yang kacau telah tiba gairah dalam diri pun meledak sekarang bukalah pintu langit itu rasa sayang memang jebakan manis menis menis ku mendambakan ku mendambakan ku mendambakan ku mendambakan kisah romantis musim panas kasih crash tapi huge número itu enak banget guys, sumpah Session Girls itu enak banget kayak ngerasain gak sih kalian kayak Session Girls itu enak banget kayak omg keren banget, ya gak sih ngerti gak sih lu cover dong aku nyari-nyari Fushidara Fushidara musim panas musim panas yang kacotlah tiba ga hira dalam diri pun meledak enak banget sumpah sumpah lu hara aku kayak gini enak banget aku suka buat verse ini keren banget sumpah sama Hanabi sih wow segera aku gak bisa main art musik guys sumpah mandehi terimakasih mandehi bisa sih basic sumpah gitar listrik gue pengen banget bisa main gitar listrik guys kayak se-bm itu musim panas yang kacotlah tiba gaire dalam diri pun meredak sekarang bukalah pintu langit itu rasa saya memang jebakkan manis terus menurut kalian ya menurut kalian eh lucu banget ini sumpah 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 meldek lebih terhati terhati aku tahu berasa jatuh cinta tergantung baju dan musim panas yang kacotlah tiba Daerah dalam diri pernah ada Sekarang bukalah pintu langit itu Rasanya sayang dan menjebakkan anis Mendendakan, mendendakan isaran anis Musing keras Eh, btw, btw Gitar elektrik Gitar elektrik Yang mirip bus Tapi sebenernya cara mainnya sama aja Menurut kalian kalau misalnya kita kursus Itu worth it atau enggak? Mending otodidak Aku bisa feelnya sih beda Worth it Kayak enggak maksudnya yang bentuknya mirip bus guys Kan ada gitar akustik yang elektrik Eh, listrik Takutnya salah persepsi gitu Gitar elektrik Tapi bukan bus Tapi bukan bus Gitar elektrik Minimal ada yang ngajarin Eh Worth it Tapi dia tuh kayak ada innya gak sih guys Dia tuh Eh, pasti sama lah ya semua gitar ya Enggak guys, enggak guys Om Okuri sibuk guys Jidon Ada mixernya Sama dia tuh sebenernya Kalo kalian Ini Pake guitar electric Sebenernya dia keluarnya tuh Suaranya Dari mana sih? Dari amplinya Apa dia harus Tergantung ya? Tergantung setting ya? Apa gimana sih? Dari ampli kan? Oke Aku tidak akan pernah Takut untuk jelukah Tak peduli Seberat Ih jelas Keren banget Terima kasih Kak, you deserve it Untuk disco light-nya Oh iya, Kak Nihol, Kak Thank you Kak Sylvie Disco light-nya Oh iya dua kali Aku bercepat Lajunya rasa saya Baut yang berkejolak Hati-hati pun Meluncak tinggi Saling menatap matanya Jatuh oleh Gelapan matanya Pohon galapan Digoyang Anggi Prediksinya pun terlihat Bibir ini pun menjadi Bersahayalan Anak di bawah umur Tidak bisa dihentikan Tuh guys, kalian harus lihat Youtube ya Kasih sekali Tuh kayak Lagu-lagu dia Keren banget guys Semua cover lagu dia Keren Semua lagu dia Keren Mau jadi gitu Haris Enggak Saya tuh Anaknya bosenan ya guys Saya tuh anaknya Takutnya nih Kayak Nih misalnya kayak Pengen Gini gak sih nyebut Pokoknya mainan deh Aku pengen beli banget Mainan Buat main aja Gitu kan Tapi Kayak Semakin besar Umurku Semakin dewasa Umurku Aku makin mengerti Diriku sendiri Dan Aku nih Anaknya Gampang bosen Aku gampang bosen kan Aku takutnya Kayak udah beli mahal-mahal Terus aku mainnya Cuma Cuma sebulan pertama Terus akhir-akhirnya Gak aku main Mungkin sayang ya Dijavu Kenapa Dijavu Kenapa Dijavu Dijavu Apa sih guys Kenapa Oh iya Kak Iya aku takut Oh iya Saya tuh anaknya Belupa juga Jadi aku takut Itu Aku takut Aku takut Bosen guys Aku bosen Anaknya Jadi takutnya Kayak Aku tuh pengen Beli Beli Terus kayak Dipakainya Terus sekali Doang Takutnya Kayak Cuma pengen Pengen doang Kayak Misalnya Sebenernya Pengen Sempernya Bisa sih Cuma Kayak Emang Lagi Gak sempet Aja Dan Emang Kadang Pengennya Ya udah Kalo udah Di kosan Pengennya Tidur Atau enggak Yang paling Main Keluar Kayak gitu Ya gak sih Aku tuh takutnya Kayak cuma Pengen Pengen Gak jelas Gitu loh Lebih baik Menyesel Beli Iya sih Cuma kayak Sayang juga Sebenernya Kalo misalnya Dibelipun Yang bisa main Maksudnya Bukan aku doang Itu kayak orang lain Juga bisa mainkan Gitu sih Sebenernya Kayak 5 bulan yang lalu Aku beli Sesuatu Alat Itu Itu aku udah Berpikir Kayak lama Banget Kayak Beli Beli gak ya Beli gak ya Tapi dia berguna Gitu Kalo misalnya Emang gak berguna Buat aku Mungkin Kekaku bisa Make Gitu gak sih Tapi gak bakal Aku kasih juga sih Karena kan aku yang beli Aku gak mau Ngasih kekaku Enggak Maksudnya Kalo dia minum Dia minum Gapapa Tapi jangan Buat dia Kayak Kadang Kalian Pernah gak sih Gak tau Ini Kalo aku Versi aku Aku kalo Kasih aku aja Kalo bosan Kalo jual Masalahnya tuh Kalo barang-barang Kayak gitu Kalo dijual Unblock Guys Yang gak sih Yang gak Yang aku beli 5 bulan Kemarin ya Tadi aku mau ngomong apa ya Guys Oh iya Aku tuh Sangat Apa sih Impulsif ya Kayak Kan kalo orang tuh Kayak ngeliat Misalnya ketemu Gacha Gacha tuh Jadi kayak Aduh Beli Sampai Sampai Sejuta Gitu-gitulah ya Buat Buat Nginin Gacha Kayak gitu Aku tuh BMnya tuh Pengennya kayak Nih misalnya Ngeliat alat musik tuh kan Aku tuh gak bisa Tapi mau punya Ngerti gak sih Kayak Kayak Kadang kalo misalnya Kalian kan Misalnya Pengennya tuh Kayak Beli PS Gitu kan Pengennya Beli Apa Gitu Ya gak sih Laper mata Iya banget Ya gak sih Kalo aku tuh alat musik Guys Kayak misalnya Misalnya ngeliat Seksofon Ih Orang main Seksofon Ih pengen banget Punya seksofon Tapi aku tuh Gak bisa Tapi aku tuh gak bisa Kayak Kayak gue ngapain beli Gitu kalo misalnya Gue gak bisa Ya kan Ya gak sih Tapi pengen punya Ngerti gak sih Kayak gue tuh pengen Kayak pengen Apa ya Pengen punya ruangan Terus kayak beneran Kayak kamar gue tuh Dijadikan Banyak alat musik Tapi Gue gak bisa mainnya Kayak ngapain Gitu kan Sebenernya Iya Seksofon susah guys Iya bener Seksofon susah Niyupnya juga susah Kayak flute juga Flute Juga susah kan Tapi kayak Cantik gitu Bentuknya Ngerti gak Ngerti gak sih Kayak buat koleksi Kan Iya Kayak buat koleksi Pengen aja gitu Sumpah Lu Iya gak sih guys Sumpah Buka studio musik Iya gak sih Gue pengen deh Kayaknya cita-cita gue Sekarang buka studio musik deh Tapi gue gak bisa main musik Jadi pengoleksi Kek 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 Relate kan Iya gak sih Kalian Terus kalian pernah gak sih guys Kayak Nih kemarin aku GR ini kan Aku GR Kaisiska kan Kemarin Terus gak denger Suara bass Aku tuh gak ngeliat Orang yang main Bassnya Terus gak liat Bassnya kayak apa Denger doang Bener-bener denger doang Tuh kayak Ngerasa Ih gila Suaranya ganteng banget Cakep banget Pernah gak sih guys Ini aneh banget gak Maaf ya kalo Maaf ya Kalo Ini Kalo ini aneh Maaf guys Sumpah gue aneh banget Maaf ya Maaf Tapi itu kayak Kalian pernah gak sih guys Kayak ngedenger Suara tuh kayak ganteng Gitu Kayak ganteng Kayak cakep Gitu Sumpah Bapur sama instrumen Lu pernah gak sih Pernah gak kalian Sumpah Itu gue kalo Kalo denger lagu-lagu Yang kayak Itu Lagu kamu Itu tuh kayak Instrumennya tuh Bikin senyum Ngerti gak Gada 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 liriknya pun Itu bikin senyum Sumpah Sumpah Gue kayak Pikmini Emang cuma gue doang Nih Iya kan Asli Ih Sama kali mbak Naksir Kayak bikin lu tenang Banget kan Iya kan Terus kayak Kalo misalnya drum Itu kayak Lu seksi banget Ya gak Pernah gak Ya ampun Tidak tau Tidak sendiri Oh my god Asli Kayak Kayak Dersuara drum Lu kayak Asik Gitu Kayak Wow Kalo seksopon Itu lebih Ke Menurut aku Kayak Lebih ke Formal sih Suara seksopon Menurut aku ya Kalo dia Kayak formal-formal Gitu Kalo Apalagi Kalimba tuh Yang Dia terlalu Tipis sih Suaranya Menurut aku Kalo Kalimba Biola tuh Romantis Si Sebenernya Sumpah Siapa yang Jawab Sumpah Seksopon tuh Suara wedding Banget Iya banget Lagi Biola romantis Bener Anggun Bener Aku suara Suka suara piano Bayo Bye 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 Bapak aku tuh Pengen banget Saksopon Sumpah Gue kayak Sabernya Nanti tahun depan Ya Bapak Biar Tingkat kecakapannya Meningkat terus kayak pernah gak sih ngeliat orkestra tuh kayak kan ada ada selo juga ya yang gede terus gue kayak kayaknya keren deh lebih manly gitu kan suara si selo itu si selo kan ada violin gitu-gitu kan ada yang beda ya terus ada yang gede ada yang sedeng ada yang 3 per 4 kalau itu emang ukurannya kan selo tuh agak berat gitu kan ini gede juga sih sebenernya suara dia kayak wow vital listrik ganteng banget iya kan sumpah sih gila sih guys jika lu ke teater aja kak ikut marching band gak ada kak iya sumpah instrumentnya tuh wow wow dan maksudnya aku kan kakak aku kan pernah cerita ya kan kakak aku yang bisa banyak kalau misalnya main musik kakak aku yang bisa terus kakak aku tuh kayak pernah audisi oke serahkan terus dia kayak wow gitu wow gitu tapi enggak guys enggak guys akhirnya dia tapi dia masuknya ke marching band lu nyanyi lagi yang nih kalian harus lihat kalau kalian menyadari ini anak banget ini aku udah pernah setelin siwat itu tapi ini ganteng banget suaranya guys jadi aku lihat dulu cita-cita aku bisa main ini main keren banget gak? keren banget gak? keren banget sih menurut aku sih keren banget ya sekeren itu ngerti gak? li-li-li kayak iya weh intro one case juga si paling gitar maaf ya enggak aku gak bisa guys tapi aku suka aja dengernya kayak aku beli barang kayak aduh stop banget dulu kayak melihat barang terus pengen beli stop banget ini sama aja ini sama aja kayak lu liat makanan terus lu pengen beli semua tapi akhirnya gak kemakan kayak gitu iya kah? iya kah? udah apa guys aku baru tau loh oh aku tau tau ini pernah dibawain bikin band kalau kalian tau aku yang kedua dia suka nyanyi gitu guys dia waktu nikah ini weh dia waktu nikah jadi dia kan suaminya anak band gitu kan eh bukan maksudnya dia dulu satu band gitu kan kayak aku dia satu band terus nikah sama gitar sama gitar gak tuh maksudnya gitarisnya kan terus bener-bener waktu nikah tuh kakak aku kakak aku nyanyi terus dia main gitar weh aku kayak oh my god woy 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 gak emang lucu itu yang ayol jaga semangkan ajangku naga di samud hitam oh lindungi lah akhirnya berken akhirnya berken uuuh ini maksudnya apa ya oke guys oke terima kasih guys yang sudah nonton showroom hari ini please yang sekolah sekolah ya oke terima kasih banyak yang udah nonton ya terima kasih kak Rian terima kasih kak Sylvia terima kasih kenaplah kak Mada kak you deserve it kak Ukiri kak Demera kak Brilian kak Yudi kak Ayam kak Istiantika kak Diko Aku kak Yoga terima kasih banyak yuk yang sekolah-sekolah yang kerja-kerja yuk yuk bisa yuk bye-bye bye selamat menjalankan hari selamat menikmati selamat menikmati